1 Guys kita adalah 1 250 50-an kilo 1 ada 35 1 ada 35 1 ada 35 Sebelum tonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dandim 0212 Tapsel bersama Perbakin Tapanuri Selatan, Sumatera Utara melepas para peserta safari wisata berburu Kawal Samudera 2020. Pemberangkatan peserta safari wisata berburu Kawal Samudera 2020 juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Bupati Tapanuri Selatan, Wakil Wali Kota Padang Sedimpuan, Perwakilan Bupati Mandeling Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara, Kapolres Padang Sedimpuan, Perwakilan Polres Mandeling Natal, dan Padang Lawas, Perwakilan Perbakin Sumatera Utara, Ketua Perbakin Tapanuri Selatan, dan Ketua Perbakin Padang Lawas Utara. Jangan berusaha dengan ajakan-ajakan dan cara-cara yang dapat dan senjata api. Empat, saya akan selalu terampil dan petembak yang mahir untuk dapat menjamin tembakan kesatwa yang diburu. Enam. Untuk memberantas hama babi yang selama ini mengganggu para petani di Tapanuri bagian selatan, Kodim 0212 Tapsel bersama Perbakin Tapanuri Selatan Sumatera Utara hari ini melakukan safari wisata berburu Kawal Samudera 2020. Sebanyak 60 peserta mengikuti wisata berburu yang dilakukan di 4 titik. Safari wisata berburu Kawal Samudera 2020 di Tapanuri Selatan Sumatera Utara. Hari ulang tahun TNI ke-75 Para peserta safari wisata berburu dari berbagai daerah, yaitu Medan, Tapanuri Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Kota Padang Sedimpuan, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Lokasi safari wisata berburu Kawal Samudera 2020 dibuat di 4 titik kabupaten di Tapanuri bagian selatan, seperti Kabupaten Tapanuri Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Serius TP Banang Set Episode skinnier. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dalam rekaman video para peserta berhasil menangkap hama babi hutan yang selama ini meresahkan para petani di Tapanuli bagian selatan kali ini terlihat para peserta berburu berhasil menangkap tiga ekor babi dari hutan di Padang Lawas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh mutut dong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apapalagi Masih 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 Mereka Masih 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 apa 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 ini 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 kita ketiga karena berhubung dia yang jauh jadi kita harus pakai tarik seling diperkirakan beratnya disapai 5 kg-an bulunya aja udah 20 kg kurang sini kasih menurut dandim 0212 tapsel Lekol Infantri Roy Chandra Sihombing mengatakan safari wisata berburu ini bertujuan untuk memberantas hama babi yang selama ini meresahkan para petani di Tapanuli bagian selatan jadi untuk peserta wisata berburu kawasan muda 2020 ini dalam rangka hari ulang tahun kita ini ke 75 untuk pesertanya itu ada sekitar 60 orang dan 12 tim itu dari provinsi Sumatera Utara atau dari Medan dari Tapanuli Selatan dari Rio dan semua ini orang yang dilalui untuk wilayah berburu jadi untuk wilayahnya kita sudah tetapkan seluruh tabaksel khususnya di wilayah Madinah Kabupaten Madinah Kabupaten Palas Kabupaten Tapanuli Selatan dan Paluta tapi mereka langsung masuk karena ini kan situasi Covid-19 tidak mereka hadir di sini mereka sudah langsung masuk ke titik-titik yang sudah ditentukan berapa hari pelaksanaannya ini? pelaksanannya selama 3 hari dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu nanti pembukaannya di sini di Podim 0212 Tapanuli Selatan nanti penutupannya di kantor Bupati Paluta hari Sabtu siap tujuannya yang pertama memang kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI yang ke 75 tanggal 5 Oktober 2020 selanjutnya kami untuk membantu meringankan permasalahan masyarakat karena memang babi hutan ini kan termasuk hama jadi ada beberapa pengaduan ke perbakin ataupun ke koramil-koramil bahwasannya mereka minta tolong supaya ya babi hutan itu supaya dikurangi atau diapakan jadi kami bekerja sama dengan perbakin untuk mengurangi atau menghilangkan hama babi hutan yang sudah mengganggu pertanian masyarakat Harapan untuk peserta dan? Harapan kami untuk pesertanya ya yang jelas sebagai atlet harus menjunjung tinggi sportifitas yang kedua perhatikan faktor keamanan yang ketiga ya supaya jadikan ajang perlombaan ini sebagai ajang silaturahmi baik kepada kami sebagai kepada TNI ya kepada atlet maupun dari atlet kepada masyarakat di mana mereka nanti akan ikut lomba senjata yang dipakai pak? senjata yang dipakai adalah senjata yang sudah mendapat izin dari perbakin maupun dari dari kepolisian ada beberapa jenis senjata yang ada sudah ada ditentukan oleh standarnya salah satunya bisa ditentukan set-set senjata moser moser air itu sejenis itu ya ya menariknya selain dapat melepaskan hobi para peserta yang dapat menangkap babi terbanyak akan mendapatkan hadiah dan tropi piala bergilir perbakin dan dandim 0212 tapsel guys kita ada satu ukuran lima puluhan kilo satu ada 35 satu ada memang sekitar 15 kilo kali ini rezeki kita baru hari ini yang dua hari ini terbalaskan lah ketidak mendapatan buruan babi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar penanam padi dan ubi-ubian semangat buat anggota perbakin semangat mudah-mudahan sukses selanjutnya oke baru foto mudah-mudahan selamat menikmati selamat menikmati